Lalu apa upaya yang harus dilakukan baik dari manajemen Persib Bandung dan juga supporter agar kasus kericuhan kemarin bisa selesai dan tidak terulang lagi? Kita sudah bersama dengan perwakilan mendukung Persib Bandung, ada Eko Maung Kristianto, Sekjen Yayasan Bobotoh Club. Selamat malam, Kang Eko. Sikap dari Bobotoh atas kericuhan kemarin bagaimana? Selamat malam. Kalau sikap secara umum ini terbagi dua ya Mbak ya. Yang pertama adalah Bobotoh yang menyalahkan total, saya katakan menyalahkan total ya, supporter yang melakukan aksi kemarin. Lalu pihak berikutnya adalah sama-sama Bobotoh, tapi mereka menolelir, memaklumi kejadian kemarin karena mereka menganggap bahwa pemicunya itu yang salah adalah PT Persib Bandung Bermartabat. Tadi sudah diceritakan di awal, dijelaskan bahwa ini terkait ada dua hal sebetulnya trigger-nya ya. Pertama adalah dugaan pelecehan seksual, itu yang pertama ya, yang dilakukan oleh match keyword-nya Persib. Lalu yang kedua, pemicunya itu adalah intimidasi terhadap Bobotoh yang dilakukan oleh pemain dan ofisial. Nah itu trigger-nya, akhirnya mungkin meledak kemarin gitu. Karena sesungguhnya problematika antara supporter dengan manajemen Persib ini bukan terjadi kemarin saja ya. Di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita telusuri RSIB, lalu juga video-video yang masih bisa kita akses, itu berkali-kali ada demonstrasi sebetulnya ya, ke kantor Persib, yang dilakukan oleh masa Bobotoh terkait pengelolaan tiket yang dirasa nggak benar segala macem gitu. Anda mau bilang bahwa ini adalah kemarahan yang sudah menumpuk begitu ya, tapi kalau kita lihat dari dampaknya bagaimanapun juga kan terjadi ada kericuhan, ada pihak-pihak yang kemudian didugikan dan terluka. Di tengah adanya tuntutan kepada manajemen soal dugaan kekerasan dari Stuart ini, toh tengah diusut. Apakah ada imbauan untuk menahan diri? Apakah kemudian merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk kemudian membalas dengan membuat kericuhan juga? Dengan main hakim sendiri? Tentu saja tidak tepat ya. Ini cara yang salah mbak, maksudnya apakun alasannya, cara-cara yang kemarin itu, itu sampai konteksnya itu kan itu sudah pidana umum tuh ya, menganiaya Stuart yang sedang masih berjaga itu, itu pendekatannya bukan lagi hukum olahraga atau hukum komunitas, itu hukum negara bisa masuk gitu ya, apalagi sekarang kan bisa dipuktikan dengan berbagai rekaman CCTV ya. Jadi cara yang kemarin itu salah, apapun alasannya itu salah. Oke, berarti ada tetap harapan bahwa manajemen ini untuk lebih tegas ya, mengusut kasus ini. Sudah ada janji mungkin jadwal bertemu antara supporter dengan Persib duduk bareng supaya tidak ada lagi kasus yang serupa terjadi? Kalau duduk bareng, kayaknya saya belum mendengar ya, ada rencana duduk bareng atau komunikasi dua arah gitu. Yang ada itu hanyalah janji Persib itu akan memberikan klarifikasi lengkap terkait dua insiden kemarin itu di akhir bulan ini ya, tanggal 27 kalau nggak salah. Tapi sudah ada yang memahami belum ya, Kang? Kalau kita lihat ini sejauh mana para pendukung itu tahu resikonya. Kalau ricuhnya di laga, usai laga pertandingan, ini kan akan merugikan klub juga, merugikan pendukung sendiri juga. Belum-belum semuanya memahami ya, Mbak. Maksudnya dengan sangat miris saya katakan bahwa mayoritas supporter sepak bola itu memang teredukasi dengan rendah gitu loh. Mereka tuh nggak tahu kadang-kadang konsekuensi hukum dan lain sebagainya ya. Bahkan dampak untuk klub yang mereka belapun, mereka nggak tahu gitu. Nah menariknya ini, khusus untuk di Persib mungkin ya, ini ada terjadi paradigma ya, Mbak ya, bahwa mereka itu yang mereka tanda kutip benci, yang mereka nggak suka itu adalah manajemennya, Mbak. Jadi bukan klubnya. Kemarin kan pemicunya ini, karena banyak yang salah paham ya, banyak yang aneh tuh katanya, mengatakan bahwa ini Persib kan udah menang lawan Persija. Kenapa supporternya tetap turun katanya, tetap ricuh. Nah kemarin itu pemicunya bukan hasil pertandingan, pemicunya itu dua hal tadi, Mbak. Pelekehan sama intimidasi. Jadi yang menjadi targetnya itu sebetulnya bukan para pemain yang dianggap bermain jelek atau sebagainya macam ya, tapi manajemennya itu. Jadi supporter saat ini ada yang menganggap manajemennya nggak becus ya, pengurus PT. Persib Bandung Bermatabat nggak becus, tapi itu mereka lepaskan dari kecintaan mereka terhadap klub sepakbulannya. Oke, jadi dianggap karena saat itu udah depan mata begitu ya, langsung turun saja ke lapangan untuk menunjukkan ketidaksukaannya begitu ya? Iya, kan itu mereka mengincar ya, saya nggak perlu sebutkan, mereka tuh mengincar beberapa nama itu, Mbak. Jadi saya sempat ngobrol-ngobrol, mereka itu udah nanya katanya ke Steward, cuma Steward-nya kan ngomong nggak tahu, nah itu langsung mereka jadikan target juga. Dan baru pertama kali ini Steward menjadi target dari supporter Persib ketika mereka masuk ke lapang. Berarti memang ada pemicu yang berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Karena kejadian supporter Persib masuk ke lapang ini bukan sekali ini saja. Di satu sisi ada tuntutan untuk lanjutan kasus dugaan pelacaan seksual ini, tapi ada juga dampaknya, ada nama pada pendukung, supporter yang kemudian tercoreng sehingga ada pula orang-orang yang menjadi terluka. Apa harapan Anda sebagai pendukung agar kasus ini tidak terulang, segera selesai? Saya pikir ya masing-masing pihak ya, itu memerankan peranannya dengan baik gitu. Polisi kan udah ngomong ini bisa diusut segala macam, berarti kita ngomong itu hukum nasional ya. Yang saya lihat itu beberapa delik di dana itu terpenuhi. Silahkan saja kalau punya bukti, penyelidikan, penyelidikan, proses hukum gitu ya. Sementara untuk urusan pelecehan dan juga intimidasi, itu harus clear bukan dengan penegak hukum ya, kecuali nanti pelecehannya itu terbukti ya, itu mungkin bisa diadukan gitu. Tapi harus clear dulu nih komunikasi antara Persib, pengurus Persib, jajaran manajemen PT dengan supporter-supporter yang dari kemarin, dari musim lalu itu mereka sering melakukan demonstrasi. Ini komunikasinya nggak jalan mbak, nggak jalan dan ini nggak sehat. Jadi bayangkan Persib yang memiliki sangat banyak pendukung, tapi kok terjadi hal-hal kontraproduktif ya. Padahal di sepak bola profesional, para pendukung ini harusnya aset. Dengan daya belinya bisa dieksploitasi, tanda kutip ya, eksploitasi buat beli tiket, buat beli merchandise, daya tawar terhadap sponsor, daya tawar terhadap hak CRTV. Nah tapi dengan kejadian seperti ini Persib terus dirugikan ya, kena denda lagi, kena denda lagi gitu. Sangat sayangkan. Terima kasih Kang Eko, Eko Maung, Sekjen Yayasan Bobotoh Club. Selamat malam Kang. Oke terima kasih mbak.